Sibuan orang tumpah ruah memadati lapangan Borasi Manokwari untuk mengikuti kebaktian kebangunan rohani KKR yang dipimpin oleh evangelis asal Kanada Peter Yongren. KKR evangelis Peter Yongren yang baru dilakukan lagi setelah 15 tahun ini berlangsung sejak tanggal 25 hingga 28 Agustus. Kebaktian kebangunan rohani KKR yang berlangsung selama 4 hari terhitung tanggal 25 hingga 28 Agustus ini telah menarik minat warga Manokwari terbukti dengan adanya ribuan orang dari berbagai denominasi agama yang datang di lapangan Borasi untuk menyaksikan KKR yang dipimpin oleh evangelis Peter Yongren asal Kanada. KKR yang kembali dilakukan evangelis Peter Yongren setelah 15 tahun sebelumnya telah melakukan kegiatan KKR di lapangan yang sama ini berlangsung mulai pukul 5 sore hingga 9 malam dengan diisi puji-pujian dan penyembahan penyampaian isi Alkitab yang merupakan firman Tuhan serta sesi doa mujizat kesembuhan. Terlihat ratusan orang datang dengan membawa keluarganya yang mengindap berbagai jenis penyakit mulai dari buta, tuli, lumpuh, bahkan menerita penyakit kanker dan dengan kuasa Allah melalui karunia yang diberikan evangelis Peter Yongren melakukan berbagai mujizat kesembuhan kepada ratusan orang dari berbagai denominasi agama yang datang mengikuti KKR di lapangan Borasi. Salah satunya yang mendapatkan kasih Allah melalui mujizat kesembuhan adalah istri mantan Gubernur Papua Barat Rahimin Katjong. Ibu Naning Katjong yang telah satu tahun tidak mampu berjalan mendapat mujizat kesembuhan hingga mampu berjalan seperti orang normal tanpa menggunakan tongkat atau alat bantu apapun. Saya sakit, berarti saya lutut saya yang harus dioperasi karena saya tidak operasi, saya tidak obat kebetulan saya dengar disini ada yang bisa menyimpan saya berjalan di sini, saya percaya insya Allah Ayah, Allah bisa memegangkan diri saya. Isn't that wonderful? Mama, mari berjalan bersama saya. Selama satu tahun tidak bisa berjalan. Saya tidak memeganginya, namun beliau berjalan. Let's give Jesus praise. Let me talk to you. And tell us what happened to your aunt. Apa yang terjadi kepada bibimu? Selama saya sama beliau, beliau selalu menggunakan tongkat untuk kita kemana-mana. Tetapi dalam beberapa hari ini, saya mengatakan bahwa ada pengobatan di sini. Apakah bisa kita mengikuti walaupun kita beda agama, tapi kita tahu bahwa mujizatnya memuji. Bapak pendeta tadi sampaikan kepada saya bahwa suami beliau adalah mantang dari wakil sebelumnya. Jadi banyak yang pastinya kenal beliau. Allah sudah menyentuh beliau dalam nama Yesus Isa al-Masih. Peter Yongren dikenal sebagai seorang penginjil, penulis dan pendeta Kristen asal negara Kanada. Dia adalah pendiri World Impact Ministries atau WAM, sebuah organisasi Kristen internasional dengan jangkauan lebih dari 100 negara. Sebagai pengakuan atas keberhasilannya dalam pelayanan Injil ke negara-negara non-Kristen, Ministry Today memasukkan evangelis Peter Yongren sebagai salah satu penginjil internasional paling berpengaruh di abad 20. Ari Amstrung, Biro Manokwari, Jawam Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!